Selamat siang, pada kesempatan ini kita akan membahas properti thermal dari material nano. Pembahasan ini akan difokuskan pada perubahan titik lebur atau titik leleh atau melting point ketika sebuah material dirubah ukurannya ke ukuran nano. Pada tabel ini diperlihatkan jika ukuran material terus diperkecil, maka perbandingan antara atom yang ada di permukaan, yaitu surface atom, atom yang ada di permukaan atau surface atom, dengan jumlah keseluruhan atom akan terus meningkat. Jadi di sini bisa Anda lihat jumlah atom yang ada di permukaan jika dibandingkan dengan atom yang tidak ada di permukaan akan terus meningkat. Jadi ini kalau dicari persentagenya itu naik terus. Nah, banyaknya jumlah surface atom inilah yang akan mempengaruhi titik lebur dari sebuah material tersebut. Jadi ini yang akan kita pelajari kenapa surface atom yang banyak ini bisa mengakibatkan perubahan pada melting point dari material nano. Di sini dicontohkan titik lebur dari emas yang pada bauknya itu kalau dia berukuran besar itu sekitar seribuan ya, seribu nempat darjah celsius. Nah, jika ukurannya diperkecil terus diperkecil terutama di bawah 10 dia sudah mulai, Nah, di bawah 5 ini dia akan turun lebih cepat lagi. Jadi pada ukuran radius 2 nanometer misalnya di sini ya, melting pointnya gold ini bisa separuh dari sebelumnya sekitar di 500an. Jadi bisa lebih cepat meleleh dibandingkan material bulknya. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan antara titik lebur dan lattice constant, ya lattice constant atau lattice parameter atau parameter kisi ya. Nah, semoga masih ingat lattice constant apa ya. Lattice constant itu bisa diartikan sebagai jarak antara satu atom ke atom lainnya. Jadi di sini diperlihatkan pada sebuah material nanokristalin, ya baik berupa metal, semi konduktor, melekul, selain titik lebur yang turun pada saat ukurannya dikurangi, surface atom pada material tersebut juga akan mengalami penurunan lattice constant. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah, ini adalah surface atom ya. Ini surface atom. Nah, ini lattice constantnya yang merah-merah ini ya. Jadi ini jarak antara surface atom dan atom yang di dalam, ini akan mengalami penurunan kalau Anda bandingkan jarak antara dua ini dengan dua yang ini ya. Ini lebih besar jaraknya dibandingkan dengan yang di sini. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Jadi, selain mengalami penurunan melting point, juga material nano itu ternyata juga mengalami penurunan lattice constant. Berdua-duanya ini berhubungan dengan surface atom yang tadi kita bicarakan. Surface atom yang meningkat pada material nano. Nah, banyak surface atom yang banyak ini akan juga mengakibatkan perubahan lain, yaitu perubahan surface energi. Jadi, terjadi peningkatan ketika surface atom naik, juga terjadi peningkatan surface energi pada material tersebut. Nah, jadi perubahan surface energi ini juga akan kita bahas. Jadi, saya ulangi lagi di slide ini adalah karena adanya surface atom ini ya, surface energi kita juga naik, terus melting pointnya jadi turun, kisi parameter kita, latis parameter kita juga turun. Nah, yang perlu Anda bayangkan di sini untuk melting point adalah peristiwa melebur itu apa sih? Peristiwa melebur itu adalah peristiwa di mana atom-atom yang tadinya itu sejajar gitu ya, berbaris seperti ini, menjadi acak. Jadi, ini solid kalau fase cair itu kan atomnya tidak seberaturan yang ini lagi. Jadi, bagaimana caranya atom-atom yang tadinya berbaris rapi menjadi di fase padat, menjadi berantakan di fase cair. Nah, pertanyaannya adalah atom mana yang lebih gampang lepas, yang di permukaan atau yang di dalam, supaya bisa terjadi acak seperti ini. Ini harusnya acak ya, tidak terlalu acak ini. Jadi, pertanyaannya adalah atom mana yang lebih gampang, yang di luar atau yang di dalam, di lepas. Nah, ini harus bisa Anda jelaskan, karena ini akan berhubungan dengan penurunan titik leleh yang akan kita bicarakan.